Kemelut di maja pahit jilid 20. Jangan terburu-buru, kakang mas. Bukan di sini tempatnya, dia berbisik dan menjelati bibirnya. Melihat lidah kecil merah itu menjelati bibir, progodik doyo hampir saja menubruknya lagi, akan tetapi cepat lestari menghindar dan berbisik. Jangan, kalau terlihat orang nanti. Bisikan ini membuat progodik doyo sadar kembali. Terkejutlah dia mengingat apa yang baru saja terjadi. Kalau sampai ketahuan orang dan terdengar oleh si Mahapati tentu celakalah dia. Akan tetapi, melihat kini lestari tersenyum manis dan menggunakan kedua tangan untuk membereskan gelung rambutnya sehingga untuk pekerjaan itu dia mengangkat kedua lengan ke atas, Memperlihatkan ketiak yang halus dan ditumbuhi sedikit rambut keriting yang mendatangkan daya tarik yang luar biasa, dan juga gerakan kedua lengan itu membuat buah dada yang tertutup kain tipis itu menonjol penuh tantangan, jantungnya berdebar lagi dan seluruh tubuhnya terbakar api gairah. Beberapa kali dia menelan ludah sebelum berkata, Lestari, kekasihku, ah, pujaan hatiku, kalau tidak di sini, dimanakah dan kapankah? Lestari tersenyum dan matanya menyambar dengan kerlingan tajam. Bukan hanya engkau, kakang mas, akan tetapi aku pun khas sudah, akan tetapi kita harus berhati-hati. Mari kau ku bawa mingkat saja, ku boyong ketuban, sayang, ah, kau mencari penyakit. Tentu akan geger. Tidak takut. Kalau perlu, ku kerahkan pasukanku untuk melawan SSSTT, jangan begitu. Tidak perlu menggunakan kekerasan. Di sini pun bisa asal kita dapat mengaturnya dengan tepat. Besok siang, kalau tua bangka itu sudah tidur, aku akan mandi di pemandian. Kau tahu bukan, pemandian puteri di dekat taman? Nah, aku akan mandi di sana dan aku akan menyuruh semua pelayan mundur. Kau dapat memasuki pemandian itu dari belakang, dari taman, dengan memanjat tembok, lalu masuk ke pemandian. Aku akan menantimu di sana. Kau lihat saja, kalau aku diiringkan oleh para pelayan sudah menuju ke taman, tak lama kemudian kau boleh masuk ke sana dan kita dapat leluasa. Lestari tidak melanjutkan kata-katanya, hanya senyum dan pandang matanya yang penuh geirah itu menjanjikan sesuatu yang membuat jantung progodik doyo dak-dik-dik tidak karuhan. Aku akan ke sana saking girangnya, progodik doyo melompat, menerkam dan merangkul, lalu menciumi lagi mulut itu. Lestari meronta dan melepaskan diri. SSSTT, cukup, besok banyak kesempatan bagi kita dan aku akan menyerahkan segala galanya untukmu, kakang mas progodik doyo yang tercinta, Bisiknya dan wanita itu lalu membalikan diri, meninggalkan ruangan itu di mana progodik doyo berdiri bengong, mengikuti lenggang yang membuat kedua bukit pinggul itu bergoyang-goyang amat menggairahkan. Setelah bayangan Lestari lenyap, progodik doyo ingin sekali bersorak dan menari-nari. Begitu girang hatinya dan dia lalu berjalan kembali ke kamarnya sambil bersiul-siul, sikapnya seperti seorang pemuda remaja yang baru saja mencium pacarnya untuk yang pertama kalinya. Dia dicinta oleh Lestari. Bukan main bahagia hatinya. Dia haos akan cinta kasih dan istrinya sendiri, Sari Ningrum, tak pernah memperlihatkan cinta kasih demikian berkobar seperti yang diperlihatkan oleh Lestari tadi. Bahkan dua orang anaknya juga kelihatan acuh-ta'acuh kepadanya, tidak terasa ada rasa kasih dari mereka kepadanya. Tidak ada seorang pun yang benar-benar mencintanya, dan baru sekarang dia melihat bukti cinta kasih seorang wanita yang demikian berkobar seperti yang diperlihatkan Lestari tadi. Memang demikianlah. Seperti progodik doyo itu pula lah kebanyakan dari kita manusia. Kita selalu haos akan cinta. Kita ingin agar kita dicinta oleh semua orang, oleh siapa saja di sekeliling kita. Namun kita tidak pernah menjenguk batin sendiri apakah kita ada cinta kasih di dalam batin kita, apakah kita mencinta orang dalam arti kata seluas-luasnya dan semurni-murninya. Kita ingin agar semua orang baik kepada kita, namun kita tidak pernah melihat atau menyelidiki apakah kita pernah baik kepada orang lain. Kalau toh kita merasa bahwa kita sudah mencinta dan sudah baik, perlu pula kita teliti apakah cinta dan kebaikan kita itu benar-benar ataukah bukan sesuatu yang mengandung pamrih untuk mengharapkan imbalan. Biasanya, kita tidak mencinta orang, kita tidak baik kepada orang, kita melainkan ingin mengejar kesenangan kita melalui cinta kita kepada orang lain itu, kita juga mengejar kesenangan dengan kebaikan kita kepada orang lain, baik itu kesenangan batin maupun kesenangan lahir. Kita mencinta seseorang dengan tujuan atau harapan agar orang itu pun mencinta kita, melayani kita, pendeknya menyenangkan kita. Kita berlaku baik kepada orang lain dengan tujuan atau harapan agar orang itu mengingat akan budi kita, membalas kebaikan kita, atau agar kita memperoleh pahala batinia dan sebagainya. Cinta model itu bukanlah cinta namanya, kebaikan model itu bukanlah kebaikan, melainkan pengejaran kesenangan diri pribadi melalui yang dinamakan cinta atau kebaikan. Dengan demikian, semua titik tujuan kita hanya satu, yaitu demi kesenangan diri pribadi. Kita ingin dicinta orang, karena dicinta orang ini mendatangkan kesenangan bagi kita. Kalau toh kita merasa mencinta orang, hal itu pun didorong oleh keinginan untuk memperoleh kesenangan bagi kita sendiri. Padahal, dicinta orang lain atau dibaiki orang lain itu tidak mungkin ada kalau kita tidak ada cinta dan kebaikan di dalam batin kita terhadap orang lain. Tidak mungkin orang lain baik kepada kita kalau kita tidak baik kepadanya. Dan kalau kebaikan kita kepadanya itu palsu, pura-pura atau hanya penilaian belaka, tentu kebaikan kepada kita pun palsu adanya. Kalau cinta kita kepada orang lain itu hanya cinta, yang merupakan jembatan untuk pemuasan nafsu keinginan kita mengejar kesenangan, maka sudah tentu cinta orang lain kepada kita itu pun ada iri, tidak ada demikian pula. Cinta adalah wajar, tidak dibuat-buat, tidak ada pamrih, tidak ada benci, tidak ada kecewa. Dari cinta timbul kebajikan atau kebaikan yang wajar pula, tidak dibuat-buat, tidak mengharapkan imbalan, melainkan timbul dari welas asih, belas kasehan, yang juga cinta kasih adanya. Cinta kasih progodik doyo terhadap lestari sama sekali bukanlah cinta kasih dan hal ini sudah dibuktikan ketika dia hendak memaksa lestari 9 tahun yang lalu. Cintanya hanyalah cinta untuk mengejar kesenangan diri sendiri, dalam hal ini kesenangan itu adalah nafsu berahi. Cintanya hanya untuk mencari kepuasan nafsu berahinya belaka. Dan cinta yang hanya merupakan jembatan untuk mengejar kesenangan, dalam bentuk apapun juga, sudah pasti hanya akan menimbulkan kekecewaan, kebosanan, dan kesengsaraan belaka. Karena itu, perlu sekali kita membuka dada menjenguk isi betin kita. Adakah cinta kasih itu di dalam hati kita? Kita selalu ingin agar Tuhan mencinta kita, akan tetapi kita tidak pernah memeriksa diri sendiri apakah ada cinta kasih kita itu terhadap Tuhan? Ataukah yang ada hanya perbuatan-perbuatan kita yang hanya merongrong Tuhan, yang selalu melanggar dan menyeleweng, kemudian minta ampun dan minta diberkahi, Seperti seorang anak Bengali yang tak pernah mau bertobat, selalu mengulangi kenakalan yang kemudian merenggit dengan menjamin tadi ampuni? Adakah cinta kasih kita terhadap Tuhan atau terhadap sesama manusia? Kalau tidak ada, mengapa? Inilah pertanyaan pokok yang harus kita selidiki selama kita hidup, Kalau benar-benar kita ingin mengetahui apakah sebenarnya hidup ini mengapa ada penderitaan di dunia ini, mengapa ada kematian dan sebagainya Sinar cinta kasih akan menerangi segalanya, dan cinta kasih tidak dapat dikejar, tidak dapat dipupuk, tidak dapat dicari dengan akal budi Akan. Tetapi kalau semua kotoran, kebencian, iri hati, ambisi yang merupakan inti dari pementingan diri pribadi, itu lenyap, maka sinar cinta kasih akan bercahaya kembali Progodik doyo malam itu tidak dapat tidur Dia sudah tiga minggu berada di Mojopahit dan sebetulnya akan pulang hari ini Akan tetapi dengan adanya perkembangan luar biasa dalam sikap Lestari kepadanya, dia sama sekali tidak ingat untuk pulang Yang diingatnya hanya perjanjian Lestari untuk menerimanya besok di dalam tempat pemandian Di tempat pemandian, dia sudah menyeringai dan mengusap-usap kumisnya teringat akan ini dan membayangkan betapa akan mesranya pertemuan mereka di kolam pemandian Sama sekali tidak disangkanya bahwa Lestari yang dirindukannya, yang sudah dibayangkannya akan membalas belayanya, membalas ciumannya seperti yang dilakukannya siang tadi Membalas peluapan cintanya besok di kolam pemandian yang lebar Pada malam itu dengan suara merengek manja berkata kepada Resi Mahapati setelah kakek ini tergolek kelelahan sehabis dilayani hasrat nafsunya oleh selir terkasih itu Kakang Mas Resi, saya merasa muak melihat sikap progodik doyo itu Eh, jangan berkata begitu, sayang Dia seorang baik, bahkan bukankah yang menjadi perantara pertemuan kita dahulu adalah progodik doyo Lestari merangkul Benar, kakang Mas Resi Akan tetapi aku tidak senang melihat pandang matanya kepadaku yang kelihatan mengandung kekurang ajaran itu Paduka harus berhati-hati terhadap orang seperti dia, kakang Mas Resi Agaknya di dalam hatinya terkandung niat yang kurang senonoh terhadap diri saya, Resi Mahapati mengelus pipi yang halus itu Sudahlah, dia tidak berbahaya, dan aku akan menegurnya Akan tetapi di dalam hatinya, kakek ini tersenyum Mana mungkin progodik doyo akan berani kurang ajar terhadap Lestari? Kalau progodik doyo memandang kepada selirnya ini penuh gairah dan tertarik, hal itu sudah lumrah Pria mana di dunia ini yang tidak akan memandang wajah cantik jelita dan tubuh padat menggairahkan itu dengan metu tertarik? Diam-diam dia merasa bangga sekali dan kecurigaannya terhadap progodik doyo pun lenyap berbareng dengan dengkurnya yang menandakan bahwa dia telah tidur pulas Dengan hati-hati Lestari melepaskan lengan berbulu yang merangkul lehernya dan menimpa dadanya itu, kemudian dia membereskan pakaiannya, lalu turun dari pembaringan dan menyelingap keluar, menemui empat orang pelayannya yang amat dipercayanya dan yang sudah dibanjiri hadiah sehingga empat orang itu benar-benar amat setia kepadanya Dengan suara bisik-bisik dia mengatur rencananya dan empat orang emban itu mengangguk-angguk Setelah empat orang emban itu mengerti benar apa yang dimaksudkan, barulah Lestari kembali ke dalam kamarnya, menutupkan pintunya, menghampiri pembaringan dan setelah memandang ke arah resi Mahapati yang tidur mengorok itu dengan pandang mata menghina dengan hidung dikernyitkan dan bibir dicibirkan Wanita itu lalu naik ke atas pembaringan dan rebah miring membelakangi seng resi Pada keesokan harinya Progodik Doyo sudah lupa makan dan lupa segalanya Sejak masih pagi Progodik Doyo sudah menanti di ruangan tengah, di mana Lestari tentu akan lewat kalau hendak pergi ke taman Kagetlah dia ketika menjelang tengah hari, seorang pengawal mengundangnya atas perintah resi Mahapati Padahal, setiap siang dia dijamu makan oleh tuan rumah dan hanya kalau malam dia makan sendiri Resi Mahapati menyambut kedatangannya dengan senyum Wah, pakaianmu indah sekali, nak mas bupati, kata seng resi dan memang pagi itu Progodik Doyo memakai pakaian serba baru sehingga dia nampak makin gagah Lestari yang juga hadir dalam makan siang itu tersenyum saja dan ketika Mereka bertemu pandang, di luar tahu resi Mahapati Lestari mencibir dengan lagak menantang cium kepada Progodik Doyo Ah, eh, biasa saja, Paman Resi, katanya gagap lalu duduk menghadapi meja makan dan mereka makan bersama Sejak tadi resi Mahapati yang teringat akan rengekan kekasihnya semalam, memperhatikan Progodik Doyo Akan tetapi bupati ini dengan pandainya menyembunyikan perasaannya dan jarang sekali dia mengerling ke arah Lestari Nak mas bupati, sudah tiga minggu Andika berada di Mojo Pahit Apakah Andika tidak ditunggu-tunggu oleh urusan pemerintahan di Tuban? Ah, masih ada sedikit urusan, Paman Resi Dalam beberapa hari ini saya akan kembali ke Tuban, katanya sambil mengerling ke arah Lestari Akan tetapi karena lirikannya ini biasa saja, resi Mahapati pun tidak menaruh curiga Dalam pandangannya, bupati Tuban ini tetap sopan seperti biasa, tidak ada apa-apa yang mencurigakan Tentu hanya karena watak manja Lestari saja yang semalam melapor yang bukan-bukan Tak lama kemudian, lewat tengah hari, seperti biasa resi Mahapati memasuki kamarnya ditemani oleh Lestari Selir yang tercinta ini memijiti kaki seng resi dan tak lama kemudian mendengkurlah resi Mahapati Lestari lalu turun dari atas pembaringan dan keluar kamar memanggil empat orang emban kepercayaannya Mereka mempersiapkan segala keperluan untuk mandi seng putri terkasih itu Kemudian dengan diiringkan oleh empat orang emban itu, Lestari meninggalkan keputaran dan menuju ke taman untuk pergi ke pemandian Dan untuk perjalanan ini, tentu saja dia harus melewati ruangan tengah di mana Bupati Progodik Doyo sudah duduk menunggu sejak tadi Melihat Lestari lewat, Progodik Doyo cepat bangkit berdiri dan mengangguk dengan hormat Sedangkan Lestari membalas penghormatan itu dengan senyum ramah, akan tetapi tidak berhenti dan Melanjutkan langkahnya diikuti para emban Progodik Doyo tersenyum dan mengurut kumisnya melihat gerak pinggul Lestari yang seperti menggapai-gapai kepadanya itu Dia menanti sebentar Setelah kira-kira wanita dan para emban itu sudah tiba di pemandian, barulah dia berjalan, dengan perlahan, seenaknya agar tidak menarik perhatian para penjaga, lalu memasuki taman Untung bahwa di taman itu sunyi tidak nampak penjaga, dan hal ini memang sudah diketahui baik oleh Lestari sebelum dia mengatur rencananya Maka dengan mudah Progodik Doyo lalu menyelinap di antara rumpun di taman itu, menghampiri tembok yang mengurung tempat pemandian itu Jantungnya berdebar penuh ketegangan dan penuh harapan Progodik Doyo sudah berusia hampir 50 tahun, namun dia adalah seorang laki-laki yang bertubuh kuat dan berhati muda Sudah banyak dia bermain cinta dengan segala macam wanita, namun tidak ada wanita yang benar-benar memikat hatinya seperti Lestari ini Wanita muda ini mirip benar dengan Galusari, wanita yang dicintanya di waktu dia masih perjaka, dan kini Lestari menjanjikan kemesraan yang luar biasa Belum pernah ada wanita baik-baik bersikap mesra dan berani seperti Lestari, yang dalam ciuman pertama sudah menggerakkan bibir membalas ciumannya dengan mesra Yang pernah dan berani melakukan hal seperti itu hanyalah wanita-wanita pelacur, akan tetapi dia tahu bahwa semua itu hanya palsu belaka Dan kini Lestari kiranya telah mencintanya Dan dia makin nikmat membayangkan betapa Lestari tentu akan puas bermain cinta dengan dia yang masih kuat dan gagah perkasa Setelah sembilan tahun lamanya setiap hari dikecewakan oleh pelukan seorang tua bangka yang loyo Dengan kesaktiannya, mudah saja bagi Progodik Doyo untuk merayap naik ke atas tembok pemandian Ketika dia berjongkok di atas tembok, sudah nampak olehnya Lestari Sedang mandi kungkum, membenamkan tubuh, dalam air jernih kolam pemandian itu Rambutnya terlepas, hitam panjang dan halus Kulit tubuhnya dari dada ke atas sampai kedua lengannya nampak halus kuning bersih dan halus Dadanya yang menonjol itu hanya tertutup tapi pinjung Yaitu kain tipis yang menutupi dada sampai ke bawah, tanpa dibelit kemben, ikat pinggang Lepas-lepas saja dan dengan sekali gerakan saja akan terlepaslah kain itu Lestari tersenyum dan melambaikan tangannya Tangan kanan menggapai dengan isyarat menyuruh Progodik Doyo turun Sedangkan telunjuk tangan kiri ditaruh di depan bibir tanda agar pria itu tidak membuat gaduh Melihat senyum itu, Progodik Doyo lalu meloncat turun, ke sebelah dalam, lalu berindap-indap mendekat Kakang mas, Lestari berseru lirih dengan mesra dan membuka kedua lengannya Kedua lengan mengembang seolah-olah hendak memeluk tubuh pria itu dan kain itu hampir terlepas dipermainkan air yang sepinggang dalamnya Lestari, Progodik Doyo berseru lirih pula penuh kegembiraan dan saking besarnya hasrat yang mendorongnya Bupati ini lupa diri dan dengan pakaian masih lengkap dia langsung saja terjun ke dalam kolam air Hai hai hai, pakaianmu basah semua, hemat Lestari tidak dapat melanjutkan ketawa dan kata-katanya karena dia sudah dipeluk oleh Progodik Doyo dan mulutnya diciumi penuh nafsu oleh pria itu Progodik Doyo tidak tahu bahwa sejak dia meloncat turun tadi, seorang di antara empat orang emban yang berada di luar dan pura-pura tidak tahu Namun sebenarnya mengintai dan melihat gerakan Progodik Doyo, kini berlari-lari melalui taman menuju ke kamar di mana Resi Mahapati sedang tidur mendengkur Seng Resi Mahapati meloncat bangun dari tempat tidurnya ketika dia mendengar suara emban yang menggugahnya Matanya melotot marah ketika dia tidak melihat Lestari melainkan emban yang berani menggugahnya Keparat, kau sudah bosan hidup? Berani benar kau mengganggu tidurku ampunkan hamba, di mana Gusti Puterimu? Hamba, hamba hendak melaporkan, Gusti Puteri sedang siram, mandi, di pemandian, dan, hendaknya paduka ketawi, di dalam pemandian terdapat seorang pencuri Karena masih setengah mengantuk, Resi Mahapati bersikap acuh-ta'acuh Maling? Beritahu penjaga Maling masuk di pemandian mau mengambil apa? Mau mencuri air kah tapi, Gusti Puteri sedang siram di sana Wah, benar juga Dan Maling itu laki-laki atau perempuan laki-laki Babo-babo, keparat Resi Mahapati meloncat lagi dan hendak lari ke pintu, karena dia tergesa-gesa dia sampai lupa bahwa dia masih setengah telanjang Memang kebiasaan Resi ini untuk tidur tanpa pakaian Maaf, paduka lupa, emban itu menahan ketawa sambil menuding ke arah tubuh Seng Resi Eh, celaka hampir aku malu Kenapa tidak dari tadi kau bilang? Hayo ambilkan celanaku sambil menahan ketawa emban yang muda dan cantik itu mengambil celana dan baju Seng Resi Terpaksa emban itu membantu Seng Resi mengenakan pakaiannya dan karena mereka begitu berdekatan Baru tampak oleh Seng Resi betapa emban ini memiliki kulit yang halus dan kuning Tiba-tiba saja dia merangkul dan mencium pipinya Eh, eh emban itu menjerit kecil Denok, apakah engkau pernah melayani aku di pembaringan Seng Resi bertanya sambil merabah sana sini sehingga emban itu menjadi kegelian B, belum, jawabnya Haha, kalau begitu sewaktu-waktu engkau harus melayani aku Kau manis denok Akan tetapi, maling itu Seng Resi Mahapati yang memang metuk keranjang itu agaknya lupakan pelaporan tadi dan mulai membelai Eh, maling? Oya, keparat Jahanam Dia harus mampus dan pendeta itu meloncat keluar dari dalam kamar Langsung dia berlari menuju ke taman dan tempat pemandian Sementara itu setelah memeluk tubuh yang padat dan basah air pemandian Yang hanya terbungkus kain tipis sehingga terasa olehnya lekuk lengkung tubuh itu Biarpun basah namun masih terasa kehangatan yang membakar Apalagi ketika merasa betapa bibir dan lidah wanita cantik itu menyambut cuman-cumannya Nafsu berahi telah berkobar-kobar membakar seluruh tubuh progodik doyo Lestari, kekasihku, tuwiku, bisiknya dengan gemetar, jari tangannya merabah-rabah Hei hei, kau lupa Kakang mas, pakaianmu Lestari berbisik manja dan jari-jari tangannya yang runcing halus itu membantu Seng Bupati membukai kancing bajunya Dengan tergesa-gesa progodik doyo menanggalkan pakaiannya menjadi setengah telanjang dan dia sudah memondong tubuh Lestari Hendak dibawanya keluar dari dalam air menuju ke bagian yang lebih dangkal Lestari melirik ke kiri dan diam lihat seorang emban telah memberi isyarat dari balik daun pintu gapura pemandian dengan sehelai sapu tangan yang dilambaikan Itulah tandanya bahwa Seng Resi telah hampir tiba di pintu gapura pemandian Tiba-tiba saja dia merangkul dan mencium mulut progodik doyo penuh gairah Tentu saja progodik doyo membalasnya dan memeluknya erat-erat, hampir tidak kuat menahan gelora nafsunya Dan pada saat itu, bagaikan halilintar menyambar telinganya, dia mendengar Lestari menjerit-jerit nyaring Lepaskan aku, ah, tolong, tolong, kakang mas Resi, tolong, lepaskan berdebah Eh, Lestari progodik doyo yang masih menciumnya dan memeluknya itu terkejut Akan tetapi pada saat itu terdengar bentakan di pintu gapura pemandian Jahanam kau, progodik doyo Progodik doyo terkejut bukan main ketika menoleh dan melihat bahwa yang berdiri di ambang pintu gapura adalah Resi Mahapati Tentu saja sang Resi marah bukan main melihat Lestari meronta-ronta, tapi pinjungnya terlepas bagian atasnya sehingga nampak buah dadanya yang menonjol Dan betapa progodik doyo memeluk kekasihnya itu dan menciumnya Saking kagetnya, progodik doyo melepaskan pelukannya dan Lestari lalu terhuyung menjauhkan diri dan keluar dari kolam pemandian sambil membereskan tapi pinjungnya dan lari menangis menubruk Resi Mahapati Aduh! Kakang Mas Resi, dia itu, Jahanam itu, dia hampir memperkosa saya, huhuhuuuk, tidak, tidak, saya tidak Keparat kau Resi Mahapati melepaskan pelukan Lestari dan tubuhnya sudah menerkam ke depan, ke arah Progodik doyo yang pucat ketakutan dan hendak menaiki tangga kolam itu dalam keadaan setengah telanjang Beres progodik doyo menangis pukulan itu akan tetapi tetap saja tubuhnya terpelanting dan terjatuh kembali ke dalam kolam air Biur progodik doyo cepat bangkit berdiri, matanya terbelalak dan mukanya pucat sekali Nanti dulu, harap sabar dulu, paman Resi, saya tidak bersalah, saya Keparat, kau masih hendak menyangkal? Mataku telah melihat sendiri dan kau masih berani untuk menyangkal Resi Mahapati sudah marah sekali dan dia lalu meloncat ke dalam kolam sambil menerkam dengan serangan kilat ke arah progodik doyo Progodik doyo maklum bahwa dia harus melawan, karena kalau tidak tentu dia akan mati konyol Melihat Resi itu menubruk dan mengirim dua pukulan yang dasyat bukan main, cepat dia mengelak, akan tetapi gerakannya di dalam air tentu saja kurang gesit dan serangan sang Resi datangnya seperti halilintar Des, kembali tubuh progodik doyo terpelanting dan sekali ini dia merasa seluruh tubuhnya panas dan kepalanya pening karena pukulan tadi masih menyerempet pundaknya Padahal sang Resi menggunakan aji kesaktiannya sehingga pukulan itu amat ampuh, aduh Tunggu saya tidak berdosa, progodik doyo masih berusaha memelah diri dan menangkis pukulan susulan Namun dari samping tangan sang Resi menampar, mengenai tengkuknya dan dia terguling roboh dan pingsan Sang Resi sudah menjambak rambutnya dan membenamkan kepala progodik doyo ke dalam air Tunggu, kakang mas, jangan bunuh dia Ehaha Resi Mahapati yang sudah merah mukanya itu memandang kepada Lestari dengan metu, terbelalak Kau minta aku tidak membunuh keparat ini tanyanya dengan nada suara hampir tidak percaya Jangan-jangan kekasihnya itu mencinta laki-laki ini, pikirnya penuh cemburu Ya, jangan kakang mas membunuhnya karena saya hendak membunuhnya dengan kedua tangan saya sendiri Dia telah berani menyentuh saya, memeluk dan menciumi saya, kalau saja kakang mas dapat merasakan betapa hebatnya penghinaan itu Saya harus membunuhnya dengan tangan saya sendiri Hahaha legalah hati Resi Mahapati dan dia menjambak rambut progodik doyo keluar dari dalam air Lalu diseretnya bupati yang pingsan itu keluar dari kolam Keinginan hatimu akan terlaksana, manis Engkau boleh membalas dendam sepuas hatimu Resi Mahapati lalu memanggil penjaga dan para penjaga menjadi terheran-heran ketika mereka melihat bupati yang setengah telanjang itu dan setelah mereka mengerti bahwa progodik doyo tentu telah mengganggu Seng Puteri Mereka tidak ragu-ragu lagi ketika diperintah untuk mengikat kaki tangan progodik doyo dan membawanya ke dalam kamar tahanan dan mengikatnya pada tiang di dalam kamar itu Ketika progodik doyo siuman dari pingsannya dan mendapatkan dirinya diikat di tiang dalam kamar itu, dia teringat akan segala pengalamannya dan tubuhnya mengjigil Mengertilah diakini bahwa dia telah masuk perangkap yang dipasang oleh Sulastri Rasa takut merayapi seluruh parasaannya Dia tahu bahwa Lestari sengaja hendak membalas dendam dengan care yang amat licik dan dia, si metu keranjang tolol, dia begitu saja dengan mudah dapat terjebak Progodik doyo memaki-maki dirinya sendiri, akan tetapi kembali dia terbelalak ketakutan karena dia teringat akan segala hal yang telah dilakukannya terhadap Galuh Sari Dan dua orang anaknya itu, dia ketakutan, akan tetapi tidak berdaya meloloskan diri, apalagi karena di luar kamar tahanan itu terdapat banyak penjaga Dia seperti seekor harimau yang telah terjebak dalam kerangkeng, menanti kematian Bahkan dia sudah tidak berdaya sama sekali karena selain dijebloskan dalam tahanan, juga kaki tangannya terikat Saat-saat itu merupakan siksaan yang amat hebat bagi Progodik doyo dan dia merasa seakan-akan bayangan lembutirta dan galuh sari muncul lu untuk menagih nyawa kepadanya Kita harus menyelidiki kemana hilangnya kolonadah, kata Roro Kartiko kepada kakaknya Benar, kita harus membantu Adimas Sutejo dan Bromatmojo, jawab Joko Handoko setelah dia dan adiknya kembali ke kamar mereka di Kabupaten Tuban Akan tetapi kemana kita harus menyelidikinya? Joko Handoko mengerutkan alisnya Kita tahu bahwa sejak dahulu ayah selalu mengerahkan pasukannya untuk menyelidiki dan mencari kolonadah Sehingga hampir semua orang di Tuban tahu belaka bahwa pusaka itu dicari oleh ayah Dan melihat kenyataan bahwa lenyapnya pusaka itu di Tuban, tentu ada orang Tuban yang mengetahuinya Sebaiknya kita menyelidiki di sini, mungkin di antara para prajurit ada yang mendengar sesuatu tentang peristiwa kematian Empu Singkir dan cantrik-cantriknya itu Kabarnya, pagi harinya sepasukan prajurit datang ke rumah Empu itu Dan ini berarti tentu ada sesuatu yang mereka ketahui Dua orang muda itu lalu melakukan penyelidikan dan akhirnya mereka mendengar dari seorang anak buah seriti kencana bahwa ada prajurit yang menceritakan bahwa malam terjadinya pembunuhan itu Seorang cantik dari Empu Singkir yang ikut pula terbunuh telah mengunjungi kabupaten dan tadinya bermaksud mencari dan menghadap Seng Bupati Karena Bupati Progodik Doyo tidak ada, maka cantrik itu diterima oleh seorang perwira yang bernama Kehuang Curing, yaitu orang kepercayaan Seng Bupati Kemudian pada keesokan harinya, prajurit itu dan pasukannya dipimpin oleh perwira Kehuang Curing, mendatangi rumah Empu Singkir dan melihat bahwa Empu dan dua orang cantriknya telah tewas Hanya itulah yang dapat diceritakan oleh prajurit itu kepada istrinya yang secara rahasia menjadi anggota seriti kencana Setelah mendengar penuturan itu, Joko Handoko dan Roro Kartiko lalu menemui Kelabang Curing Karena yang bertanya adalah putra-putri atasannya, Kelabang Curing lalu menceritakan bahwa memang benar pada malam hari itu cantrik pembantu Empu Singkir telah datang melapor bahwa keris pusaka kolonada berada di rumah Empu itu Akan tetapi di situ terdapat pula Ki Ageng Palandongan, Mertua Mendi yang Ronggolawe maka Empu Singkir minta agar Bupati Progodik Doyo mengirim pasukan untuk melindungi Empu Singkir dari Ki Ageng Palandongan dan keris pusaka itu akan diserahkan kepada Bupati Progodik Doyo oleh Seng Empu Karena Gusti Bupati tidak ada, maka Hamba tidak berani semibrono dan pada keesokan harinya baru Hamba membawa pasukan pergi ke sana Dan ternyata sesampainya di tempat itu, Empu Singkir dan dua orang cantriknya telah tewas, Ki Ageng Palandongan tidak ada di sana dan keris pusaka itu pun tidak ada Demikian keulang curing melanjutkan ceritanya Joko Handoko dan adiknya lalu pulang dan mereka bercakap-cakap di dalam kamar mereka Tidak salah lagi, tentu Ki Ageng Palandongan yang melarikan keris itu, kata Joko Handoko Kita harus mengejarnya Kakang Joko, kalau aku mengingat akan sikap ayah, aku merasa malu sekali dan biarlah kita berdua menebus dosa-dosa ayah Dengan membantu Kakang Mas Sutejo dan Kakang Mas Bromat Mojo Kita pergi ke kota Raja untuk melaporkan hal itu kepada ayah yang masih berada di sana Kemudian kita menyelidiki dan mengejar Ki Ageng Palandongan yang kurasa membawa pusaka itu ke Lumajang Joko Handoko mengangguk-angguk Agaknya dugaanmu itu benar, dia jeng Akan tetapi, sungguh aku tidak mengerti mengapa Ki Ageng Palandongan sampai membunuh Empu Singkir dan dua orang cantriknya Padahal aku mendengar bahwa beliau adalah seorang yang gagah perkasa dan berbudi Tidak peduli bagaimana dia itu, aku harus dapat merampas keris itu untuk kuserahkan kepada Kakang Mas Bromat Mojo Hmm, adikku yang manis Agaknya hatimu sudah benar-benar terpikat oleh Adimas Bromat Mojo yang tampan itu Ya Joko Handoko menggoda adiknya Sepasang pipi itu menjadi merah dan Roro Kartiko menundukan mukanya Akan tetapi hanya sebentar karena dia segera memandang kakaknya, satu-satunya orang yang disayang dan dipercayanya karena hubungannya dengan ayah mereka hambar saja, sedangkan ibu mereka pun kelihatan tidak suka kepada suaminya Memang benar, Kakang Joko aku, aku jatuh cinta kepadanya dan aku malah telah bersumpah dalam hatiku bahwa aku hanya mau menjadi istri kakang Mas Bromat Mojo seorang Ah, sudah demikian jauh kakak itu berseru dengan terharu sambil memegang lengan adiknya Jangan khawatir, adikku Aku melihat bahwa Dimas Bromat Mojo agaknya mencintamu pula, sikapnya jelas kelihatan mesra, dan aku pasti akan membantumu agar tercapai apa yang menjadi idaman hatimu Terima kasih, Kakang Joko Handoko, engkau memang kakakku yang amat baik Pada keesokan harinya, berangkatlah kakak beradik ini menuju ke kota raja Ibu mereka hanya menyetujui saja karena ibu ini mengerti bahwa kedua orang anaknya adalah orang-orang yang memiliki kepandayan tinggi sehingga dia tidak perlu mengkhawatirkannya Apalagi karena dua orang anaknya itu berpamit untuk menyusul ayah mereka yang sudah terlalu lama pergi ke Mojo Pahit Apakah sesungguhnya yang terjadi di malam hari itu di rumah Empu Singkir? Dan benarkah Ki Ageng Palandungan membunuh Empu Singkir dan dua orang cantriknya lalu membawa lari ke Rispusaka Kolonadah? Dugaan Joko Handoko dan Roro Kartiko hanya benar sebagian saja Pada malam hari itu, secara kebetulan Ki Ageng Palandungan terbangun dari tidurnya karena ingin buang air kecil Agar tidak mengganggu tuan rumah, kakek ini dengan hati-hati keluar dari dalam biliknya dan hendak pergi keluar ke belakang rumah Akan tetapi ketika dia berindap-indap melalui kamar Empu Singkir, dia mendengar percakapan bisik-bisik antara Empu Singkir dan dua orang cantriknya Bejo, engkau sekarang juga pergilah ke kabupaten, menghadap Seng Bupati dan katakan bahwa aku yang menyuruhmu untuk memberitahu kepada Seng Bupati bahwa keris itu berada di sini Katakan agar Gusti Bupati mengirim pasukan untuk melindungi kita karena di sini terdapat Ki Ageng Palandungan Kalau kita serahkan pusaka itu kepada Seng Bupati, tentu akan mudah bagiku untuk mencari kedudukan lagi Nah, kau berangkatlah, Bejo dapat dibayangkan betapa kaget hati Ki Ageng Palandungan mendengar ini Dia cepat menyelinap dan setelah cantrik yang bernama Bejo itu pergi, dia mengintai lagi, lupakan keinginannya untuk kencing tadi Sampai Bejo kembali melaporkan bahwa Seng Bupati belum pulang dan bahwa besok pagi seorang perwira akan datang bersama pasukan Ki Ageng Palandungan terus mengintai dan mengetahui rencana mereka Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Ki Ageng Palandungan sudah keluar dari kamarnya dan diadisegui sarapan ketan dan minuman teh oleh cantrik Bejo Karena sudah tahu akan rencana mereka, Ki Ageng Palandungan menangkap tangan cantrik itu dan berkata Bejo, coba kau minum tehku ini Tidak, tidak, kenapa begitu, Ki Ageng? Hayo minumlah, aku hendak melihat apa jadinya hardi Ki Ageng Palandungan Tidak, saya tidak mau cantrik yang bernama Bejo menjadi pucat sekali mukanya dan dia melarikan diri Akan tetapi sekali menggerakkan lengannya, Ki Ageng Palandungan telah menangkap pundaknya dan dengan sentakan kuat dia memaksa Bejo menghadapinya Kemudian dengan tangan kirinya dia memaksa cantrik itu membuka mulutnya dengan menekan kedua pipinya kuat-kuat dan dengan tangan kanannya dia menuangkan isi cangkirnya, yaitu air teh yang disuguhkannya tadi, ke dalam mulut Bejo dan memaksa cantrik itu menelannya dengan memencet hidungnya Air teh itu dicekokkan ke dalam perut cantrik Bejo Ah 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 ah, ah ah, tolong Bapak empu cantrik itu menjerit-jerit, akan tetapi dia segera roboh dan melolong-olong sambil memegangi perutnya karena racun warangan telah mulai bekerja di dalam perutnya Sebagai seorang ahli keris, tentu saja empu singkir menyimpan banyak warangan yang dipakai untuk mencuci keris pusaka dan racun ini memang amat dasyat Empu singkir dan cantrik kedua datang berlarian dan terkejutlah melihat Bejo telah berkelojotan dalam sekarat Ki Ageng, apa yang kau lakukan ini empu singkir menegur, pura-pura heran Empu singkir, tidak perlu lagi berpura-pura Aku telah mendengar semua rencanamu bersama para cantrikmu semalam Aku memaksa dia minum racun yang kau seuguhkan untukku Hayo kau serahkan kolonadah Empu singkir terkejut bukan main dan sebagai jawabannya, dia dan cantriknya sudah menyerang dengan keris di tangan Namun, empu yang lemah dan tua itu bersama cantriknya merupakan lawan yang lunak bagi Ki Ageng Palandungan yang gagah perkasa Maka biarpun kakek tinggi besar ini tidak menggunakan senjata Namun dengan mudah dia dapat merampas keris di tangan empu itu dan keris itu makan cuon ketika ditusukannya ke dada empu singkir Ki Ageng Palandungan, aku, aku sahabatmu Empu itu merintih ketika dia roboh ke atas tanah Hem, keadilan tidak kawan atau lawan, empu singkir Engkau berhianat dan dalam usia tua masih loba akan kedudukan dan kemuliaan duniawi Ah, aku menyesal sekali, aku bertobat, empu itu merintih dan tewas Cantriknya hendak lari akan tetapi Ki Ageng Palandungan menyambitnya dengan keris rampasan itu Wuut, ces keris itu menancap di lambungnya sampai ke gagangnya dan robohlah cantrik itu, tewas seketika karena ampuhnya keris milik empu singkir Ki Ageng Palandungan cepat mencari-cari ke dalam kamar seng empu dan akhirnya dia menemukan kolonadah yang masih dibungkus kain kuning karena belum memperoleh warangka Tanpa membuang waktu lagi, dibawanya pusaka Itu dan larilah Ki Ageng Palandungan di waktu pagi sekali, sewaktu belum ada seorang pun penduduk tuban keluar dari rumah mereka Dia mengambil keputusan untuk melarikan keris pusaka kolonadah ke Lumajang Demikianlah, maka ketika pasukan kabupaten yang dipimpin oleh keuang curing itu muncul di depan pintu pondok empu singkir Mereka hanya menemukan jenazah tiga orang itu, sedangkan keris pusaka kolonadah telah lenyap Demikian pula Ki Ageng Palandungan tidak dapat ditemukan jejaknya lagi Wanita muda yang cantik jelita itu kini wajahnya amat mengerikan dan menakutkan bagi progodik doyo Dia bergidik dan bulu tengkutnya berdiri ketika dia melihat siapa yang memasuki kamar tahanannya Lestari masih cantik jelita, akan tetapi kini sinar matanya seperti sinar metu iblis yang haus darah ketika dia berdiri dan memandang progodik doyo yang berdiri bersandarkan tiang dan diikat kaki tangannya itu Tentu saja bagi orang lain, metu itu indah sekali dan bersinar-sinar menggairahkan Namun, bagi bupati tuban itu, sinar metu lestari seperti metu iblis yang penuh hawa maut Senyumnya yang manis itu kini nampak seperti senyum kuntilanak yang siap untuk menyedot darahnya Tubuh progodik doyo menggigil Dia adalah seorang laki-laki yang pemberani dan tak pernah mengenal takut Bahkan di antara hujan anak panah dan keroyokan musuh di dalam perang Dia dapat tersenyum tabah dan sedikit pun tidak pernah merasa gentar Akan tetapi sekarang, menghadapi lestari yang memandangnya penuh dendam, dia merasa ngeri juga Apalagi karena sejak kemarin dia selalu membayangkan wajah lembutirta dan galusari Lestari, kau, kau sengaja hendak mencelakakan aku Akhirnya dia dapat berkata juga Lestari tersenyum lebar dan sepasang matanya ikut pula tersenyum Wanita itu kelihatan gerang dan bernafsu sekali Bahkan kelihatan seperti orang yang sedang diamuk gairah Berahi Atau seperti sinar mati seorang calon ibu yang mengidam dan melihat apa yang diidamkannya Hei hei, kau baru tahu sekarang? Nah, sekarang kita berhadapan di sini, berdua saja dan aku dapat melakukan apapun atas dirimu sesuka hatiku Hei 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 Pro Godik Doyo, sekarang kau hendak mengeluh kepada siapakah wanita itu melolos sebatang pisau belati yang kelihatan amat tajam dan runcing Yang tadi diselipkan diikat pinggangnya Lestari, kau, kau mau apa? Pro Godik Doyo bertanya, suaranya kering Sekering mulutnya dan kini lidahnya berusaha untuk membasahi bibir dengan jilatan gugup Mau apa? Hei hei hei, kau masih bertanya mau apa lagi? Pro Godik Doyo, mau merayu engkau Haha, mau melayanimu agar nafsu berahimu terpuaskan Mau menyanjungmu karena engkau telah begitu gagah perkasa membunuh ayahku secara curang dan pengecut Dan engkau mau mengulangi perkosaanmu atas tubuh ibuku yang suci itu kepada diriku Dan memujimu karena adikku telah mati kau bakar Begitukah Pro Godik Doyo Lestari mendekati dan mengejek Pro Godik Doyo melihat sinar metu itu dan kembali dia bergidik angeri Sinar metu itu serupa dengan sinar metu Lestari ketika dia hendak memperkosanya dahulu Kau, kau, gila dia berseru Hahaha, aku memang gila, gila oleh demdam Dan kau pun gila, gila karena nafsu angkara Dan sekarang aku memperoleh kesempatan untuk membalas dan menyiksamu sepuas hatiku Lestari mendekati Sampai hampir menyentuh tubuh Pro Godik Doyo dan pisau belatinya diamang-amangkan di depan wajah Pro Godik Doyo Kau, gila, kau boleh bunuh aku sekarang juga Jangan kira aku takut mati Pro Godik Doyo menghardik Tetapi di dalam hatinya dia takut sekali, takut oleh ancaman siksaan dan penghinaan Hei, enak saja kau minta mati Lupakah kau betapa ibuku memohon-mohon kepadamu Betapa ibuku merintih-rintih ketika kau perkosa dan kau hina Sekarang, aku ingin mendengar kau juga merintih-rintih dan memohon ampun Tidak sudi Pro Godik Doyo yang maklum bahwa dia tentu akan mati itu mengeraskan hatinya dan tidak mau menerima penghinaan itu Dia ingin mati dalam keadaan gagah Tidak sudi? Hei, kita sama lihat saja Engkau seorang hidung belang, ya? Begitukah macamnya seorang laki-laki hidung belang? Hidungnya harus dibuang saja Sambil berkata demikian, Lestari menggunakan pisaunya yang amat tajam itu untuk membacok hidung Pro Godik Doyo Akan tetapi Pro Godik Doyo menggerakkan kepalanya dan mengelak Kerat pipinya yang tertusuk dan berdarah Akan tetapi Lestari sambil tertawa-tawa seperti seorang anak kecil memperoleh sebuah mainan baru Terus menghunjamkan pisaunya dan akhirnya karena kaki tangannya terikat Tentu saja Pro Godik Doyo tak dapat terus mengelak dan hidungnya kena dirobek dan dikerat sampai buntung Darah mengucur deras, dan hidung itu kini merupakan lubang hitam melompong yang berdarah Di samping bibir dan pipinya yang tadi terkena ujung pisau dan juga luka-luka berdarah ketika dia mengelak Namun siksaan ini masih belum mendatangkan rasa takut bagi Pro Godik Doyo Sungguh pun dia menderita rasa nyeri dan perih Matanya melotot lebar memandang kepada Lestari penuh kebencian Perempuan iblis, terkutuk, dia memaki akan tetapi suaranya terdengar aneh dan lucu karena hidungnya buntung itu Lestari tertawa terkekeh seperti iblis, kegirangan dan kegembiraannya makin bertambah ketika dia melihat keadaan musuhnya Dan dia seperti seekor binatang buas yang mencium darah dan menjadi makin buas Dan kau laki-laki metuk keranjang Ya, metuk keranjang, maka harus dibuang satu matanya Heihik dan kini pisau itu menyambar ke arah metuk kiri Pro Godik Doyo Pro Godik Doyo mengelak dan miringkan kepalanya Krep pelipisnya tergores pisau, bukan main nyeri dan perihnya Dan mulailah dia merasa takut sekali Lestari, bunuh sajalah aku katanya dengan suara pelu dan gemetar Haha, kau boleh minta ampun Saking ngeri dan takutnya, Pro Godik Doyo tidak dapat lagi mempertahankan kekerasan hatinya Ampunkan aku, Lestari Ampunkan aku dan kau bunuh sajalah aku Oh, engkau belum menangis Engkau harus minta ampun sambil menangis, seperti ibuku dulu Ah, kurang bagaimana lagi, Lestari Aku sudah minta mati, kau ampunkan aku Kerot kembali pipi atasnya dekat metu Termakan ujung pisau ketika dia mengelak dari tusukan kedua Kau mintalah ampun kepada ayahku Kakang lembutirta, saya minta ampun kepadamu Kepada ibuku diajeng galusari Ampunkan aku, ampunkan aku, krep Aungah Pro Godik Doyo menjerit kesakitan ketika pisau itu menancap di matukirinya Diputar dan dicongkelkan Diiringi suara ketawa Lestari yang kini benar-benar telah menjadi seperti orang gila Aduh, Lestari Lembutirta Galusari, ampun Pro Godik Doyo juga merintih-rintih seperti gelas saking takutnya Dan sekarang hukumanmu ketika kau memperkosa ibuku Beret, pisau itu bergerak dan terbukalah celana di depan tubuh Pro Godik Doyo Jangan, Lestari Bunuh saja aku Akan tetapi kata-kata ini disusul pekik mengerikan ketika pisau itu menyambar dan menusuki alat kelaminnya yang dilakukan dengan ganas sekali oleh Lestari yang tertawa-tawa Para penjaga di luar kamar tidak berani menjenguh karena mereka sudah dipesan agar membiarkan kekasih Seng Resi itu menyiksa dan membunuh tawanan itu Mereka bahkan tertawa-tawa karena semua penjaga merasa marah mendengar betapa Pro Godik Doyo berusaha untuk memperkosa Seng Puteri di tempat pemandian Akan tetapi betapapun Pro Godik Doyo merintih, mengeluh, minta ampun dan merengek-rengek, semua itu bahkan menambah buasnya Lestari dan wanita yang sudah seperti gila ini terus-menerus menggerakkan pisaunya yang tajam Mengiris sana mengerat sini, menusuk dan mengiris lagi, semua dilakukan perlahan karena dia tidak ingin cepat-cepat membunuh orang yang disiksanya Tiba-tiba nampak bayangan berkelebat memasuki tempat tahanan itu dan seorang pemuda memandang dengan matah terbelalak penuh kengerian Pemuda ini adalah Sutejo Seperti telah diceritakan di bagian depan, dengan ditemani oleh Bromatmojo, Sutejo yang mendengar bahwa Mbakayunya, Lestari, kini telah menjadi selir dari Mahapati Juga ketika mendengar bahwa Pro Godik Doyo yang dicari-carinya itu kebetulan sekali sedang menjadi tamu di gedung resi Mahapati Malam itu cepat mempergunakan kesaktiannya, bersama Bromatmojo dia meloncat ke atas genteng istana resi itu dan mencari-cari Ketika dia mendengar pekik-pekik kesakitan yang mengerikan itu, cepat dia bersama Bromatmojo menghampiri dan mengintai dari atas genteng Alangkah kaget rasa hati Sutejo ketika dia melihat seorang wanita yang seingatnya mirip benar dengan Mbakayunya Sedang menyiksa seorang pria yang bukan lain adalah Pro Godik Doyo Baru setelah orang yang disiksa itu menyebut nama Lestari dan minta diampuni dan dibunuh saja, dia tidak merasa ragu-ragu lagi Adi Bromo, harap kau menjaga di sini. Aku harus mencegah Mbakayuku melakukan kekejaman seperti itu katanya kepada Bromatmojo Kemudian dia membuka genteng dan meloncat turun seperti seekor burung Garuda Mbakayu Lestari Lestari yang tadinya terkekeh dan matanya bersinar-sinar, mulutnya terengah-engah dan peluhnya membasai leher dan dahi, mukanya agak kepucat Terkejut mendengar suara panggilan itu dan cepat diamen oleh pisau yang sudah berlepotan darah itu di tangan kanannya Sebagian bajunya juga terkena darah yang munkrat-munkrat dari luka-luka baru setiap kali pisaunya menusuk atau mengerat Sejenak mereka berpandangan dan Lestari tidak lagi mengenal adiknya Engka siapa bentaknya marah? Mbakayu Lestari, ini aku Sutejo kata Sutejo dengan leher seperti dicekik rasanya Mbakayunya kini telah menjadi seorang wanita dewasa yang cantik sekali, bukan lagi seorang darah remaja Akan tetapi dia tidak akan dapat melupakan wajah Mbakayunya Akan tetapi, melihat keadaan Mbakayunya seperti itu, teringat betapa tadi Mbakayunya menyiksa orang itu, dia bergidik Dia menoleh ke arah progodik doyo dan bergidik lagi Seluruh tubuh orang itu tidak ada yang utuh, tidak ada yang tidak terkena darah sehingga sukar dilihat bagian mana yang belum terluka Pakainya compang camting dan terutama di bagian kelaminnya hanya kelihatan warna merah, penuh darah Mengerikan sekali, dan progodik doyo kini hanya dapat merintih perlahan-lahan Ahahuhuh mengerikan dan menyedihkan sekali Sutejo, engkau Tejo adikku lestari hendak memeluk adiknya, akan tetapi Sutejo mundur dan memandang Mbakayunya dengan alis berkerut Mbakayu lestari, apa yang kau lakukan ini tegurnya, suaranya nyaring Hei hei, Tejo adikku Arwah mukah ini yang datang untuk menyaksikan sendiri balas dendam keluarga kita wanita itu bicara seperti gila Tidak, Mbakayu Ini aku, Sutejo Aku belum mati, ketika rumah kita terbakar, aku ditolong oleh yang guru Mbakayu, mengapa kau melakukan perbuatan yang amat kejam ini? Aku? Kejam? Hei ii Bagaimana kau ini? Dan kau mau bilang bahwa Jahanam Progodik Doyo ini tidak kejam? Ah, kau tidak melihat ketika ibu diperkosa, ya? Jahanam, aku harus hancurkan itu Pisaunya sudah diangkatnya pula ketika dia membalikan tubuhnya dan dengan beringas dia hendak membacokan pisau itu ke arah bawah pepusar yang sudah penuh darah itu Rak kepala Progodik Doyo yang sukar dikenal lagi itu karena hidungnya buntung dan matanya buta sebelah, juga mukanya penuh coret-coret bekas keratan pisau, tiba-tiba pecah dan orangnya tewas seketika Lestari menoleh ke arah Sutejo dan memandang dengan marah Ah, kenapa kau tergesa-gesa membunuhnya, tejo? Belum puas hatiku menyiksanya Sebetulnya dia harus mati sedikit demi sedikit Akan tetapi kau bunuh dia Sungguh terlalu enak bagi si keparat ini Cuh-cuh dia meludah ke arah muka mayat Progodik Doyo Sutejo mengerutkan alisnya Tak disangkanya bahwa mbak kayunya telah berubah menjadi seperti iblis Begitu cantik jelita, akan tetapi begitu kejam luar biasa Dan dengan hati penasaran dia lalu menegur Mbak kayu Lestari, engkau ternyata telah tersesat terlampau jauh Engkau seperti gila oleh dendam Perbuatanmu ini kejam sekali dan membuat aku merasa malu, mbak kayu Lestari juga memandang kepada adiknya dengan marah Kau, malu? Kau kira selama bertahun-tahun ini siapa yang menderita sengsara? Siapa yang mengorbankan dirinya? Relah dihina, relah menanggung segala kepedihan Berkali-kali mempertahankan keinginan untuk membunuh diri Yang sampai kehabisan air metu untuk menangis Yang hatinya selalu bercucuran darah Yang, suaranya habis dan dia menangis sesenggukan Sadarlah Sutejo bahwa dia bersikap terlalu keras kepada mbak kayunya Mbak kayu Lestari, kau maafkanlah aku Katanya perlahan sambil menundukan mukanya Tidak tahan melihat mbak kayunya menangis Sama benar mbak kayunya ini dengan mendiang ibunya ketika menangis Sutejo Lestari menubruk, mereka berangkulan dan bertangisan Sungguh pun sebenarnya hanya Lestari yang menangis Karena Sutejo dapat menekan keharuannya dan masih belum hilang Rasa kaget dan ngerinya melihat kekejaman yang dilakukan oleh kakaknya itu kepada Progodik Doyo Secara terpaksa sekali dia tadi menggerakkan tangan Menampar kepala Progodik Doyo dan membunuhnya Karena dia tidak ingin melihat orang itu lebih lama tersiksa lagi oleh mbak kayunya Sungguh pun orang itu adalah musuh besar keluarganya Tamparannya tadi dilakukan untuk mengakhiri penderitaan Progodik Doyo yang amat hebat itu Adikku sayang, kau harus mengerti keadaanku Aku tadinya mengira bahwa kau sudah mati dan aku seorang diri Bagaimanakah aku dapat membalas dendam? Apa dayaku? Bagaimana mungkin aku dapat membalas dendam selain mempergunakan kecantikan dan kewanitaanku? Dan dendam keluarga kita bertumpuk setinggi gunung Mendiang ayah kita Telah berjuang mati-matian selamanya untuk kejayaan mojo pahit Akan tetapi imbalan apa yang kita terima Ayah dibunuh secara curang ibu diperkosa, dihina dan dibunuh Engkau hampir mati, dan aku, sudah rusak hidupku Hancur semua harapanku Akanku basmi seluruh mojo pahit Hushah, Mbak Kayu, apa yang kau katakan itu setejo terkejut Busuh keluarga kita hanya di adan dia sudah mati Tidak Yang melakukan memang Jahanam itu Akan tetapi mengapa mojo pahit diam saja melihat ponggawanya berbuat kejahatan terhadap kita Dari rajanya sampai semua ponggawanya adalah tidak baik semua Dan harus ku basmi, baru akan puas hatiku Mbak Kayu, buanglah jauh-jauh pikiran gila itu Sutejo menghentikan kata-katanya karena pada saat itu muncul Resi Mahapati Dan Resi Mahapati diiringi para pengawalnya membuka pintu kamar tahanan dan memasuki tempat itu Resi Mahapati tidak berani lancang membunuh Progodik Mdoyo begitu saja Karena orang itu adalah seorang bupati, seorang ponggawa pula Maka dia menghadap Seri Baginda dan melaporkan tentang perbuatan Progodik Mdoyo yang melanggar kesusilaan Pada waktu itu, kerajaan mojo pahit telah mempunyai undang-undang hukum Dan barang siapa mengganggu seorang wanita yang sudah bersuami Maka pengganggu itu dihukum mati dan pelaksanaan hukumannya dapat dilakukan oleh si suami Marahlah Seng Prabu mendengar pelaporan itu dan tentu saja sebagai seorang raja yang adil dan bijaksana Dia mengijankan Resi Mahapati untuk menghukum mati kepada Progodik Mdoyo dan Seng Prabu mengutus Panji Samara dan Empuahono pergi ke Tuban Untuk sementara mengatur kabupaten itu yang tidak mempunyai kepala daerah lagi Kebetulan sekali pada hari itu, Resi Harimurti tiba dan segera dua orang Resi ini bercakap-cakap sambil makan Minum dan di situ Resi Harimurti menceritakan semua pengalamannya ketika dia berada di Tuban Tentang dua orang muda yang sakti dan yang menyerbu kabupaten lalu menghilang Kemudian dia menceritakan pula tentang kematian Empu Singkir dan cantrik-cantriknya Dan tentang keris pusaka Kolonadah yang kabarnya tadinya berada di tangan Empu Singkir Menurut berita itu, agaknya tidak salah lagi bahwa yang membunuh Empu Singkir dan merampas Kolonadah adalah Bahki ageng Polondangan, adi Resi Mahapati, Resi Harimurti mengakhiri ceritanya Tentu saja Resi Mahapati merasa tertarik sekali Dia maklum bahwa keris pusaka Kolonadah adalah sebatang keris pusaka ampuh ciptaan Maha Empu Subpamanderangi dan keris itu khusus diciptakan untuk menjadi pegangan para raja besar Pemegang keris itu akan mempunyai wibawa untuk menjadi raja besar Hanya karena khasiat ini sajalah maka dia mati-matian mencari keris pusaka Kolonadah itu Dan kini dia mendengar bahwa keris yang dicari-cari itu telah terjatuh ke dalam tangan Ki Ageng Palandungan Hem, berita ini penting sekali, Kakang Resi Harimurti, katanya sambil mengelus jenggotnya yang masih hitam Kalau benar Ki Ageng Palandungan yang memperoleh pusaka itu, tentu dia akan membawanya lari ke Lumajang Kita harus dapat merampasnya kembali, Kakang, Resi Harimurti mengangguk-angguk Memang seharusnya begitu, Adi Resi Dengan pusaka itu di tangan Andika, kiranya baru lengkaplah perabot-perabot untuk mencapai cita-cita Andika Dan saya akan siap untuk membantu sampai akhir tujuan cita-cita kita tercapai Akan tetapi, ada apakah ribut-ribut yang kudengar dibicarakan orang di rumah Andika ini? Saya mendengar berita tentang Progodik Doyo ketika dalam perjalanan ke sini Resi Mahapati menarik napas panjang Ah ah, sungguh mengemaskan sekali si Progodik Doyo, Kakang Resi Harimurti Dia telah tergila-gila kepada kekasihku, si Lestari Resi Mahapati mengepal tinjunya Resi Harimurti tersenyum dan minum tuaknya Hahaha, Adi Resi Apakah anehnya itu? Selirmu itu demikian cantik jelita, siapa orang yang tidak akan tergila-gila kepadanya? Mengapa hal seperti itu saja diributkan benar? Kakang Resi, Andika tidak tahu Kalau hanya tergila-gila saja, tentu saya tidak begitu bodoh untuk meributkannya Akan tetapi dia telah berani melanggar kesusilaan dan berusaha memperkosa selirku di waktu dia sedang berada di kolam pemandian Ah, tertangkap basah? Resi Mahapati mengangguk Saya sendiri yang menangkapnya Hal itu berarti menghinaku dan bolehkah dibiarkan begitu saja? Resi Harimurti menarik nafas panjang Ah, tak kusangka dia akan segila itu Habis sekarang bagaimana, Adi Resi? Mungkin saja, mengingat dia belum berhasil dalam usahanya memperkosa Dan mengingat dia merupakan seorang pembantu yang baik Saya sendiri akan dapat mengampuninya Akan tetapi saya sangsi apakah Lestari Sudi untuk melupakan peristiwa itu Mahapati termenung dan mengerutkan alisnya Selirku merasa sakit hati sekali Bahkan dia melarang saya membunuh Progodik Doyo dalam kemarahanku yang meluap kemarin Dan dia minta agar dia sendiri yang akan membunuhnya Resi Harimurti tentu saja merasa sayang sekali kalau seorang pembantu seperti Progodik Doyo sampai dibunuh hanya karena urusan wanita Dia sendiri sudah menerima banyak kesenangan dari Bupati itu, bahkan putra dan puteri Bupati itu telah berguru kepadanya Kalau sekiranya mungkin, sebaiknya kalau dia diampuni, adi Resi Diberi hajaran dan peringatan saja pun sudah cukuplah Kita menghadapi urusan besar, jangan sampai urusan besar dihalangi oleh segala urusan yang lebih kecil Sungguh pun saya tahu bahwa perbuatannya itu benar-benar keterlaluan terhadap Andika Resi Mahapati mengangguk-angguk Saya mengerti, Kakang Akan saya coba untuk membujuk Lestari nanti Para pelayan yang menghidangkan masakan-masakan yang masih panas datang dan Mahapati segera berkata Sudahlah, mari kita makan dulu dan kita lupakan saja hal-hal yang tidak menyenangkan itu Malam masih panjang dan masih banyak waktu untuk urusan itu Harimurti tertawa dan Mahapati memberi tanda kepada para pengawal Gamelan dibunyikan dan segera beberapa orang wanita cantik menari dan bertembang mengikuti irama gamelan untuk menghibur dua orang Resi yang sedang pesta itu Akan tetapi, Resi Mahapati tidak dapat menikmati makanan dan suasana yang meriah itu Alisnya berkerut dan semua masakan yang dicobanya terasa cemplang, hambar Karena itu, dia lebih banyak menuangkan minuman tua ke dalam perutnya daripada makanan Sehingga mukanya menjadi merah sekali karena hawa minuman keras itu Kelezatan tidaklah sepenuhnya terletak di dalam piring Memang harus diakui bahwa bumbu-bumbu menambah sedap makanan Namun sesungguhnya keselarasanlah yang membuat kita makan terasa enak Keselarasan atau keseimbangan antara kesehatan jasmani, ketenangan batin, dan rasa dari makanan itu sendiri Kalau ketiganya ini seimbang atau selaras, barulah makanan terasa enak Bahkan yang memegang peran utama adalah kesehatan badan dan ketenangan batin itulah Makanan yang sederhana sekalipun Kalau dimakan dalam keadaan perut lapar, badan sehat dan pikiran tenang, maka akan terasa nikmat Sebaliknya, biarpun menghadapi puluhan macam masakan yang paling lezat seperti yang dihadapi oleh Mahapati Kalau pikirannya tidak tenang seperti dia, akan terasa tidak enak semua masakan itu Demikian pula, betapapun enaknya masakan, kalau badannya sedang tidak sehat, akan terasa tidak enak pula masakan itu Maka yang penting bagi manusia adalah kesehatan badan dan ketenangan batin Malam makin larut dan gamelan dipukul makin keras, suara tembang para penari makin nyaring menyusup dalam kegelapan malam Tiba-tiba beberapa orang pengawal datang mengiringkan dua orang muda memasuki ruangan makan itu Karena para pengawal telah mengenal pemuda dan gadis yang datang ini Maka mereka berdua itu langsung saja diantar ke ruangan makan di mana Resi Mahapati sedang makan minum bersama Resi Harimurti Resi Harimurti terkejut dan cepat bangkit berdiri ketika mengenal bahwa yang datang itu adalah Joko Handoko dan Roro Kartiko Dua orang muridnya Juga Resi Mahapati merasa tidak enak Dia sudah pula mengenal dua orang muda itu sebagai putra-putri Progodik Doyo Maka cepat dia menyambut kedatangan mereka Andika berdua datang di waktu malam begini, ada keperluan apakah Mahapati bertanya Maaf, Paman Resi Kami datang untuk mencari ayah Kami mendengar bahwa ayah bertemu di sini dan karena tadi mendengar adanya suara di luar bahwa di sini terjadi keributan yang menyangkut nama ayah Maka malam-malam ini juga kami memberanikan diri untuk datang menghadap Dimanakah ayah, Paman Resi? Benarkah berita di luar bahwa ayah telah paman tangkap? Tanya Joko Handoko Terima kasih telah menonton!